Loyalitas penuhnya harus diberikan kepadanya Yang pertama Kemudian yang kedua Ada orang yang satu sisi dia harus dicintai Pada sisi lain dia harus dibenci Di loyalitas mutlak Tidak diberikan kepadanya Kemudian yang terakhir ada jenis manusia Yang mutlak harus diusuri Loyalitas sedikitpun tidak boleh diberikan kepadanya Pertemuan kita kali ini menjelaskan Ini siapa pertama Yaitu manusia yang dicintai secara kesintiasa Kita berangkat dari Ayat 1. Suwak Al-Mahidah Ibn Khurima Allah berfirman Sesungguhnya Kuduramu Hanyalah Rasulnya Dan orang-orang yang beriman Yang memberikan solat Dan menegakkan Selayan baik Kuduramu Kalau kita ada buri Kepada ini Terbaikkan dengan Memang kita Al-wa-la-wantaw Allah katakan Inna ma'walim Sesungguhnya Walak Sesungguhnya Walak Sudah kita definisikan Dalam Perkenuan kita di awal Walak itu artinya Loyalitas Rasa cinta Atau Pertolongan Dalam hal ini Wali Dihantikan Sebagai penolong Maka Bumi ayam itu adalah Innamah wali Sesungguhnya penolong Menyerah Allah Kemudian Yang kedua Rasulnya Yang ketiga Bagi dengan orang-orang yang berlindung Jadi pertolongan Kita bila dari Allah Secara khusus Bicara pertolongan dari Allah Ini adalah pertolongan Sifatnya Hanya Allah SWT yang akan Melakukannya Ini Kaitan dengan Pertolongan Pertolongan Sifatnya Bila tidak Tau Kemudian Kepada manusia kita punya penolongan atau bantuan dalam hal-hal yang memang mereka bisa lakukan Kalau misalnya seperti ini tidak termasuk sirik, jika kita bisa tolong kepada manusia, orang, siapapun Kawan kita, bantuan kita, keluarga, bantuan kita, tolong dalam hal-hal yang memang mereka bisa lakukan Kemudian yang kedua, kata wali juga bisa dibandingkan dengan orang yang dicintai Atau yang dicintai Jadi maka itu adalah sesungguhnya yang dicintai itu adalah utok, maksudnya adalah orang yang berharga Nah kemudian berkaitan dengan kembali manusia Di sini memang kita manusia yang tidak dicintai Ya Allah katakan Yang dicintai itu adalah utok, maksudnya adalah orang-orang yang berharga Jadi maksud daripada ayatnya ini berkaitan dengan konsep alwala wal bahwa adalah Yang tidak dicintai itu adalah utok, maksudnya adalah orang-orang yang berharga Namun, siapapun orang-orang yang berharga Gak kena ada dari utok, maksudnya adalah utok, maksudnya adalah utok Maka dia wajib kita cintai Tidak boleh salah sekali berusungi Kita lihat kejahatan, 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 kejahatan Dua katakan Lalu dia katakan Yang ini, orang-orang yang berharga Itu bukanlah penolong kalian Penolong kalian, dia ada lain Yang berharga dengan orang-orang yang berharga Lepas di sini semua ini ayat 55 Berkaitan dengan ayat sebelumnya Allah SWT akan jelaskan tentang larangan Larangan Bagi kita, untuk mengangkat orang-orang yang berhubri dan yang berhasil sebagai wali Allah SWT Allah SWT mengangkat Mengangkat orang-orang yang berhubri dan orang-orang yang berhasil sebagai penolong Nah lalu Ini penegasan Untuk penegasan Terhadap daya-daya Selanjutnya Allah SWT Memberikan sifat Sifat dan kriteria Orang-orang berikman Yang kepada mereka Wajib kita berikan Walau Ordoa ibas Allah SWT Sebutkan sifat mereka Al-la-di-li-mu-sorah Yawukun-sagat Yawukun-wakimu Yang memiliki Sohar dan memiliki Sagat Selayah mereka terhadap Pada Allah Imam yang berkasih Menjelaskan Sifat ini Yaitu orang-orang Yang memiliki sifat-sifat ini Sifatnya pertama Yang mendirikan sholat Yang menurunkan Iman Yang paling lama Karena sholat Dilakukan hanya Untuk dia Sifatnya Dan Dia ada Sifat-sifatnya Yang pentam Kemudian Yang kedua Dan Menurunkan syagat Yang menurunkan Atunan Makhluk Sifat-sifatnya 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 Yang menurunkan Sifat-sifatnya Dari kalangan Orang-orang Makh Dan Makhluk Sifat-sifatnya Selain yang kita masukkan adalah ayat yang lain Nah disini, kemudian bahwa ayat ini dengan wawum rogimu Selayang dari konduk Wawum rogimu Selayang dari konduk Nah ini ayat ini nanti yang akan dijelaskan Penjelasan yang dikesehubungan dengan ajaran syiah Kepada ayat ini ada kata rogimu Rokimu itu artinya u Secara bahasa Dari kata rogah ayat itu Pelakunya orang yang dilakukan Bagaimana rogimu Banyak rogimu Para rogimu Para rogimu Menjelaskan kata wawum rogimu ini bukan dalam komunisi hukum Maka ayat ini Bagaimana rogimu ini Orang-orang yang berimu Yang wajib kita berikan moralitas kepada mereka Sifatnya pertama mereka berikan surat Yang kedua membeli kegiatan Dan mereka menunggu kepada perintah yang sungguhan Dan menunggu pada otak Itu adalah sifat orang-orang yang berimu Nah sedangkan orang-orang cita Masih ada Ini Walaupun orang-orang tidak patah dalam Seperti hal-hal sunnah Tapi dua yang tidak dilemahkan Yang tidak berlambang pada para pelakang manusia Adalah Sebuah Kisah Dijelaskan di beberapa negara Yaitu Kisah itu berkenaan Atau ayat ini secara spesifik Berkenaan dengan Alib Ibn Qalim Di suatu ketika Alib Ibn Qalim Sedang melaksanakan sholat Ketika beliau sholat Dan setelah itu Melewatan depan beliau Seorang prunis Seorang peminta-minta Nah saat itulah kemudian Kepada saat percaya hukum Imam alih roh-roh-roh Memberikan cincinnya Kepada Peminta-minta Sebuah Jadi kalau kita lihat dari Dari, apa namanya, dari berangkat hingga bahasa Kata-kata roket, roket pun dianggap sebagai suatu keadaan Di statusnya, atau banyaklah hal dari keadaan Maka arti ayat ini adalah, orang yang berlindungan itu, dan yang dimaksud adalah orang yang berlindungan itu adalah asli Ya, nah nanti ini berkenaan dengan yang sebut dengan ayat wilayah, kita jelaskan dulu Ayat wilayah, ayat wilayah Sebelum kita jelaskan, yang dimaksudnya ayat wilayah, apakah kita lihat lingkungan istambungan, lingkungan istambungan istimewa Jadi, dalam agama istimewa, lingkungan istambung itu, walaupun berlindungan di rumah, tapi sama-sama di rumah, tapi beda Kalau kita, yang ini, bahwa lingkungan istambungan, dan yang pertama bukan langsung salat, dan misal adat Tidak memasangkan syahadat sebagai orang Islam Ya, jadi seharusnya itu, yang penting kemudian bukan hukum Dan bilang, yang pertama salat, atau dua ruasa, atau tiga seharga kemudian mengajian, dan kemudian berlindungan wilayah Ini ayat wilayah Nah, ini ayat yang kita bahas, yang sudah kita berjarakan ini, disebut dengan ayat wilayah Ayat wilayah Ayat wilayah Pentafsir Penulis ini dijelaskan secara banyak lebar Kemudian, ini dia mengambil kesimpulan, konklusi Pertama, kata innama Innama itu Menunjukkan hasil Bahasa luarnya hanya Pembatasan Dan wilayah hanya berada pada tiga orang yang khususkan Yang pertama adalah Allah Kemudian yang kedua rasulnya adalah yang ketiga orang beriman Jadi, wilayah ini tidak diberikan kecuali hanya kepada tiga orang Yang pertama adalah Allah Yang kedua orang rasul, dan yang ketiga orang beriman Nah, kemudian disediakan kedua Wilayah dalam ayat dan wilayah ini Seperti mawitas kontenah Hanya akan berada di pemimpin dan pemimpin istia Intinya adalah pemimpin atau imam Nah, lalu berikutnya Innama awal yukum, mawala s.w.a. Dan di dalam hal ini sesungguhnya Pemimpin karya atau imam karya itu adalah satu Allah Yang kedua rasulnya Dan di ketiga orang yang beriman Secara lebih, secara khusus bagi Orang-orang yang beriman itu Dihantikan adalah Nah, disini persoalan Nah, disini persoalan Wilayah ini adalah kepemimpinan Wali Maka pemimpin ini punya tiga Yang pertama, satu Allah Yang ketua rasulnya Dan yang meninggal oleh orang yang beriman Orang-orang yang beriman itu tidak ada Dan ini adalah Iman-orang yang beriman itu Maka yang baik Sebagai imam Kita balik ke atas Jadi, di dunia Islam Pertama, sholat Dua perasa Yang ketiga jika Empat kajian dari Iman Adalah wilayah Berkata dengan kemimpinan Atau imam Nah, kali kita Ingin Jelaskan dari jelajah itu apa Yang dimaksud wilayah adalah Penentuan imam Atau khalifah Itu murni Itu mulia Allah Dalam bahasanya Mansaq Di mana Yang beriman itu Allah langsung tuju Karena itu Karena itu Dalam musya Iman atau khalifah Tidak bisa ditetapkan Berdasarkan kesempatan Kenapa? Karena ini adalah Mensot Ilahi terbukaan Ditunjuk langsung dari Allah Subhanahu Yaitu wilayah itu Saya kutip lagi tulisan Doktor Hamid Mahdi Sargasu Ketua Bimu Majlis Interaktual Belakon Indonesia Beliau adalah Kuptas-kuptas dari Pendiri Kondok Salprenontor Menurut beliau Tentang Tentang Kepemimpinan 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 Invertisement Kepemimpinan Berkaitan dengan Mengurus 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 Sesudah Rasulullah SAW Namanya Walifatul Rasulullah Pengganti Rasulullah Pelan yang Dimainkan Adalah Mereka Bukan mengganti Nabi Muhammad Sebagai seseorang nabi Karena waris Pengganti Rasulullah Tidak melataskan Menjadi Nabi Tidak Karena kecacah ini Setelah Rasulullah Tidak ada Latu Nabi Ini namanya Kalifat Tapi Siham katakan Dia bukan Kalifat Di Iman Jadi Perbedaan istilah Kalifatul Iman Itu bukan soal bahasa Bukan soal bahasa Walaupun Supersubstansinya Sama Imam Yang Kalifat Karena itu Nanti bisa Kita membaikkan Bikir 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 Iman Kita menggunakan Istilah Iman Atau Hilafah Iman Itu Tidak Iman Kalifatul Iman Alas Iman Apa yang namanya kata perlukan yang tidak apa-apa terjual Sebenarnya suksesnya Tapi dalam sinar Ini persoal perbedaan perlukan Bukan perbedaan soal bahasa Tapi masalah keyakinan Apa masalahnya? Masalahnya adalah Kita keyakinin Bahwa penggantian Ada empat Ada peka Kembali seman Kemudian Nah selanjutnya Tapi bagi siat Yang ingin mengganti Nabi Hanyalah ahli dan anak Ketujuhnya Keyakinin ini Menjubkan Mereka menganggap bahwa Imam itu Sebagaimana kata-kata Mereka langsung Orang yang langsung ditunjuk oleh Tidak boleh Ada pemilihan Tidak tunjuk langsung Yang menunjuk adalah Yang menunjuk adalah Kemudian Ali 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 Barit Harap anak Anak keturunan Ambir Yang kemudian disebut dengan imam Saya kutip dari Bintu Panduan Yang bukti seperti ini Jadi dua belas bukti ayam Mereka yakini bahwa Mereka yang bisa menjadi Itu sebagai imam Yang ditunjuk Langsung oleh Allah Ada dua belas bukti Makanya kemudian disebut dengan Isnah Asyari Isnah Asyari Yang juga disebut dengan Kofi Toki Yang kemudian Yang kembang Yang kemudian Yang kemudian Yang kemudian Dan seterusnya Jadi Hanya oleh cara yang Apa namanya Yang sah Yang sah Yang sah Yang sebagain Imam Jadi kalau kita kembali kepada ayat Yang kemudian Sesungguhnya Pemimpin kalian Adalah Allah Orang-orang yang beriman Nah disini Orang yang beriman Yang kemudian Dan anak Yang kemudian 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 Pertama kedudukan iman Ajaran silam menyatakan bahwa para iman mereka Berada dengan indik dari para Ambedah Rasul Jadi iman itu Berudukannya lebih indik dari Barga Ambedah Rasul Imam semua ini menyatakan Sesungguhnya iman mempunyai Kedudukan yang terpunyi Derajat yang berlian Dan kekuatan pembinaan yang berlian Dimana selisi alam ini Sebut dibawah kewilayah dan kewasannya Dan termasuk para iman kita Mempunyai kehidupan yang Tidak bisa dicapai Imam kita dalam hal ini Mempunyai kehidupan Yang tidak bisa dicapai Tidak bisa dicapai Oleh para iman 12.5 tadi Mampunya kehidupan Yang tidak bisa dicapai Walau oleh para iman Walau oleh para iman Yang tidak bisa dicapai Yang masuk ke Akhir-akhir ini Yang tidak bisa dicapai Yang tidak bisa dicapai Sebuah tulisannya Kata beliau Ada dua faktor yang menyebabkan Mengapa adanya itu Perkembangannya sangat besar Yang pertama Karena 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 Kebopokan mereka tidak tahu Yang seligi Dia sudah Tidak bisa dicapai Apatah yang menyenangkan Dia orang yang Tidak bisa dicapai Yang melambentukkan Menerita belajar Kejalanan Masa Akhir-sendang Selain kita tidak mengerti Kita juga tidak tahu Ya itu susah Maka Yang terjadi adalah Banyak orang yang Ikut-ikutan Baik ini berkenaan dengan Selanjutnya Imam kepada Imamah Menurut Percaya kepada Imamah adalah Salah satu Bapak agama Jadi kita Kelaskan Wilayah Jika seseorang tidak Maksimah di Imamah Atau wilayah Tentu yang dimaksud Wilayah Dan anak Turunnya Maka Dia kafir Orang yang tidak Dan diakini Wilayah Atau Imamah Ali dan Terumurannya Maka diadaan Dia yang akan Kakir Pada Tentu yang Dengan Keatinan ini Maka otomatis Orang siat Memutaburkan Tau Maksimah Yang tidak Dituk Silah Terakhir Ini baru Seseorang Dari sisi Dari sisi Apanya Kami Dari sisi Tinggal Kepada Belum Yang lain Belum Yang lain Orang siat Mengagetan Kau Muslimin Kau Melirikan Seseorang Muslimin Yang Suini Yang Tidak 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 Alkura Ini Seseorang Lokos Inak Tidak Klasik Berterikan Kau Ini Kau Kontemporer Mengatakan Bermaksian Kepada Tari Dan Tufur Tidak Tata Kepada Alih Dan Mempercayai Orang Mulai Selalu Utama Dan Berhak Dari Beliau Dalam Iqan Adal Seseorang Tidak Berkaya Semuanya Adalah Sirik Orang Minamnya Pus Sirik Bermaksian Tidak 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 Oh Tarik Seseorang Ulus Yang Al-Seseorang Yang Salih Tidak Ya, dia mestinya yang mengganti, memegang tantuk imaman atau berdaya secara sebuah negara Hati-hati Kita tetap menghormati dan menghormati, menghormati oleh Tuhan Nah, ini tentang apa? Tentang imam atau iman kepada hati-hati Intinya, yang tidak beriman dalam bagi mamanya langsung Hakim, sekedar pendatangan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Usman Itu lebih utama adalah makhluknya Mereka yang menggantikan kira-kira Memegang tantuk imam kebenaran sebuah negara sebuah Itu adalah tangannya muslim Perkuatan nasir Selanjutnya, alam agresi itu juga tokoh-kokong dan tokoh operasif dari Sia Meneruslah bukunya, sekte imam yang bersepakat bahwa Sungguh orang yang meninggai imam Salah satu dari imam kami Dan menolak kewajiban dari Allah untuk mentaatinya dengan kafir Yang pasti kekali dalam benar-benar Masya Allah Ini jelas sekali ya Ini jelas sekali ya Ini bukan mengadakan Saya kira-kira yang bisa jembat imam yang berada di siat roh Bersepakat bahwa Orang yang mengingkari imam Salah satu dari imam kami yang buat tadi Tidak mengakuinya Dan tidak mentaat Karena mentaat itu adalah perupangan Kewajiban yang datang dari Allah SWT Yang datang sebagai kafir Kafir yang terukar dalam Merak Ini jelas ya Nah kemudian Ini keyakinan yang lain Imam memiliki dunia dan hasilat Sia juga meyakini Kalau para cipa memiliki dunia dan hasilat Tidak ada dalam referensi mereka Dijatkan kamu ketahui Sesungguhnya dunia dan hasilat adalah Kepunyai imam Ya Dia boleh Beratakannya dimana Yang dipindahinya Dan memberikan kepada siapa yang dipindahinya Itu adalah kebenaran dari Kepunyai Allah Kepadanya Ya pernah kalau lihat kita Seperti ini Bahwa imam itu Memiliki keuntukannya dari sini Daripada nak pidat asur Karena nak pidat asur Dia juga ketahui para mereka Tidak punya dunia Tidak punya akhirat Kan kita inginkan juga Karena memang konsep seperti ini kan Memiliki keuntukannya dari penapa Anggapan mereka itu Lebih mulia dari keluarga Nabi dan para mereka Selanjutnya Nah selanjutnya Imam mengatakan yang baik Dalam suatu tulisan Dikus itu Ucakan jawab Rasul adik Di seorang Orang syi'at Bagaimana dia tidak tahu ya Ini yang Orang syi'at Sesungguhnya aku mengatakan Imam jawab Rasul adik Sesungguhnya aku mengatakan Apa yang ada di langit dan di bumi Aku mengatakan apa yang ada di surga Aku mengatakan apa yang ada di surga Aku mengatakan apa yang berlalu Dan apa yang ada di surga Yang simpat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak punya akhirat Nah itu ini kita Bersambang-bersambang Bersambang 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 Ini berkaitan dengan Bersambang Belum Bersambang Dalam Bersambang 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 Setelahnya saya Bukti Ini Di buku ya Di buku tadi Itu ada tabel Penyumpangan Ajaran sukinah Dari Ajaran Bersambang Begitilah Jadi ada perbandingan Bersambang Banyak orang Bersambang 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 Seperti apa Mandiri Amin Jika Lama Bersambang Nah Bersambang Bersambang Ini Resume Dari Jadi Tim 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 yang ditulis di penulis di penulis Tuhan Cuma saya sampai sekarang belum tahu Fatwa Hukuni ma'adai-hukuni ma'adai Fatwa asmi dari Kedua-kedua Kalau tentang Ahmadiyya kan ada Fatwa yang berkiri Kalau tentang Ahmadiyya jelas Bahwa Ahmadiyya itu Di luar istilah Orang-orang yang Dikuti Ajaran Ahmadiyya Diminta Tempat-tempat yang sebenarnya Berobat Tentang saya saya nggak tahu Ada nggak apa-apa sebut Cuma kalau buku ini dilihat ya Dibuat ma'adai Ini buku yang ditulis sesuai Stim untuk ditulis Tentang Contoh Tentang Rukun Islam Itu kan beda Tentang Tentang Rukun Iman juga tidak Rukun Iman itu yang pertama Tauhib Yang kedua Tiga Imaman Tentang 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.